Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para sahabat fans Leslar dimanapun kalian berada Jumpa kembali di channel youtube Leslar update Info info menarik supporter Lesly Kejora dan Rizky bilang Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara menekan tombol subscribe Dan bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya Baiklah para sahabat kabar terbaru di siang ini Tentunya bimbing akan suguhkan kepada kalian 2 kabar sekaligus dari Lesly Kejora dan Rizky bilang Kabar pertama datang dari instastory pribadi daripada Lesly Kejora ya Disini terlihat cute banget Karena Lesly Kejora menuliskan sebuah caption di instastorynya Yakni aku mencintaimu akan selalu mencintaimu Bahkan setelah kematian cinta dari hatiku ini tidak akan berkurang Wow untuk siapakah caption tersebut ya Mungkinkah ini adalah curahan hati Dede Lesly yang ia tulis di instastorynya Dan dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat ya Ada akun instagram syafa.aulyana.3 So sweet Emangnya sungguh beruntung sosok yang dicintai Dede Semoga berjodoh Amin amin ya robbal alamin Itu adalah komentar dari para sahabat yang tentunya menyukai caption yang ditulis di instastory Lesly Kejora ya Lalu dikabar kedua datang dari abang tampan Rizky Bilar Yang menuliskan caption juga di instagram pribadinya ya Yakni angin tidak berhombos untuk menggoyangkan pepohonan Melainkan menguji kekuatan akarnya Dikutip dari Ali Bin Abi Toling Itu adalah caption yang ditulis oleh Rizky Bilar di instagram pribadinya Disini ia terlihat nampak kurung ya Atau terlihat ia tengah memperhatikan sesuatu Mungkinkah Rizky Bilar Tengah rindu Dede Lesly Kejora yang sekarang berada di Jakarta Karena Rizky Bilar saat ini tengah berada di Bali Namun kita tahu bahwa sekarang ini Rizky Bilar akan otw ke Jakarta Itu dulu kabar terbaru seputar Lesly Kejora dan Rizky Bilar Kita kawal terus sampai halal Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh